Apa ikanah syarikat akarapai? Tim pengawas haji DPR RI terus melakukan peninjauan fasilitas di Arafah, Musdalifah dan Mina menjelang puncak haji 9 Zulhijjah mendatang. Tim washaji DPR RI menemukan bahwa fasilitas toilet di Arafah belum ramah lansia. Asabul Khafi mengatakan, dari seluruh toilet yang tersedia di Arafah, hanya terdapat satu toilet yang ramah lansia, yakni toilet dengan kloset duduk. Menurutnya, ketersediaan toilet yang ramah lansia tidak sebanding dengan jumlah jamaah haji lansia yang mencapai 26 persen dari total 240 ribu jamaah. Selain itu, tim washaji DPR RI juga menyoroti adanya potensi overkapasitas pada tenda jamaah, serta ukuran alas tidur yang dianggap tidak memadai karena hanya berukuran 50 x 170 cm. Adanya ini menggunakan toilet jongkok. Artinya kalau dikaitkan dengan kebutuhan jamaah haji ramah lansia, ya seharusnya itu yang duduk yang minimal tiga lah ya. Tiga tempat, apa namanya, kloset duduknya. Duduknya, ini cuma satu. Untuk tenda jamaah itu akan terjadi opor kapasitas, karena yang seharusnya dimuat hanya 330 contoh, tetapi di situ diisi 370. Kedua, kasurnya juga, ini untuk ukuran Indonesia saja masih kekecilan. Kedepan kami sarankan, kalau bisa dan harus bisa, 60 atau 70 x 170. Meski begitu, Ashabul tetap mengapresiasi peningkatan fasilitas jamaah haji dari tahun sebelumnya, seperti kualitas tenda yang lebih representatif, penyediaan fasilitas pelengkap seperti charger magnetik, serta jumlah toilet yang lebih banyak dan luas. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.